Polisi resmi menetapkan selebgram Rahel Fenya yang kabur saat menjalani karantina COVID-19 di Wisma Atlet, Jakarta beberapa waktu lalu sebagai tersangka. Dalam undahan di media sosialnya, Rahel meminta maaf dan siap mengikuti proses hukum. Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan selebgram Rahel Fenya sebagai tersangka terkait kaburnya ibu dari dua orang anak tersebut dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Pademangan, Jakarta Utara. Rahel Fenya ditetapkan sebagai tersangka pada rebus sore dan dicerat dengan Undang-Undang Kekarantinaan. Selain Rahel, penyidik juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, di antaranya kekasihnya SN, manajernya MK, dan protokol bandara berinisial OP. Hasil dari gelar perkaraan ini hari ini adalah menetapkan empat orang tersangka. Yang pertama, saudari RP sendiri. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, melalui media sosial Rahel Fenya meminta maaf dan siap menjalani proses hukum. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Rahel menulis kejadian ini jadi pelajaran untuk bertanggung jawab mengikuti aturan. Rahel juga berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia